Sempat mandak tiga bulan, hingga selasa siang polisi masih menyelidiki kasus dugaan pemerkosaan gadis 19 tahun di Sulawesi Utara oleh 15 pria tak dikenal Januari lalu. Polisi juga akan telusuri kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Nah yang dua orang sudah, yang rekan wanitanya, yang memang mengundang dia untuk ada acara. Namun yang dimaksud 19 orang ini, kita masih lakukan penyelidikan. Tapi apakah sempat jadi perkuasaan, dibuktikan dengan visum. Nah visum sementara ini menunjukkan belum ada perkuasaan. Guna menguatkan penyelidikan, korban telah di visum. Namun polisi tidak menemukan bukti adanya tindak kekerasan seksual. Tanggapi hal ini, keluarga korban mengaku kecewa dan bahkan merasa terintimidasi. Kami merasa keberatan. Kami merasa dari pihak keluarga, kami merasa keberatan. Kami ditanya-tanya kembali, semacam kami ini diintimidasikan. Jadi itulah kami memang dari pihak keluarga sangat kecewa. Pernyataan keluarga korban langsung dibantah aparat Polda Sulut. Tapi ingatkan kriteria intimidasi. Jadi sekarang ini tidak jamannya lagi adanya intimidasi. Tapi diminta keterangan yang jujur, yang tulus, dan jangan mempersulit petugas. Kalau misalnya mempersulit petugas, berarti itu sama dengan dia mempersulit proses penegakan hukum yang dikerjakan oleh penyidik secara jujur, profesional, dan transparan. 24 Januari lalu, korban mengaku dijemput dua rekan perempuan, Yunita dan Meme. Setelah dicokokin narkoba, ia dibawa ke penginapan di Gorontalo. Dalam kondisi tak sadar, ia mengaku alami kekerasan seksual dari 15 pria tadi kenal. Sementara itu, Yunita dan Meme dituding menerima bayaran. Keduanya sempat ditahan selama satu hari. Tiga bulan berselang, kasus ini belum juga temukan titik terang, termasuk soal dugaan keterlibatan dua oknum polisi. Petugas berdalih belum temukan bukti yang mengarah ke sana. Dalam pengembangannya kini, penyidik akan fokus pada dugaan tindak pidana perdagangan orang dan peredaran narkoba. Tim Liputan melaporkan untuk NET.